Halo teman-teman Nalertv, hari ini aku mau ketemu sama sosok yang menginspirasi banget, semoga bisa menginspirasi kalian juga. Dan aku udah janjian disini, di sports clubnya, aku mau telepon dulu ya. Halo? Ya aku udah di sports clubnya. Oh langsung masuk aja. Sebelah kiri. Oke, ya makasih. Oke guys, let's go. Jadi guys, ini dia sosok menginspirasi kita hari ini. Halo teman-teman Nalertv, ini Kak Irawati Putri. Gimana kabarnya hari ini? Baik, kamu gimana? Baik juga. Puasa ya hari ini ya? Iya aku puasa. Puasa loh guys. Irawati Putri, kalau aku bacain dari CV-nya, alumni siswi SMA K1 Penabur. Bener ya Kak ya? Kita sekalian cross-check guys. Terus pernah berkuliah juga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terus recently baru diterima di Beasiswa LPDP dan incoming student of Stanford University. Keren banget gak sih guys? Stanford! What a journey ha, Kak. Kalau gue liat-liat nih CV Academy kamu nih, Kak. Udah Ivy League banget lah ya. Dari Penabur, UI, Stanford. Udah siswa lagi guys. Tapi, how does it feel like to be an Irawati Putri at this live stage? Hmm, sesuatu yang aku gak pernah bayangin sih sebetulnya ya. Karena seperti yang aku ceritakan ke teman-teman dan media juga yang beberapa kali juga cross-check aku. Aku memang datang dari latar belakang yang sangat sulit gitu. Sangat sulit secara ekonomi dan gak bisa aku pungkiri bahwa itu membuat aku kadang-kadang mengerdialkan mimpi aku gitu. Atau membiarkan orang lain mengerdialkan mimpi aku karena mereka bilang kayak ya aku harusnya berpuas diri aja sama apa yang orang tuaku mampu untuk provide misalnya. Yang mana saat itu kami sangat kekurangan gitu. Jadi, untuk ada di tahap ini itu membuat aku pengen membuat orang-orang lain juga percaya diri bahwa mereka yang mungkin datang dari latar belakang yang sama dengan aku itu bisa punya harapan gitu sih sebenarnya. Jadi, aku lebih melihat kesempatan ini untuk bisa bantu menceritakan kisahku itu bukan untuk kayak dapet exposure atau apa. Tapi, aku pengen supaya mungkin ira-ira yang lain 10 tahun seperti aku yang 10 tahun yang lalu bisa lihat kisahku sekarang dan percaya bahwa ternyata orang yang mau dia cuma semangat dan kerja keras aja tuh juga punya segala hak untuk mencoba gitu. Kurang inspiring apa guys, ira-ira 10 tahun lagi, 5 tahun lagi ya kan. Kita sambil jalan-jalan mungkin kali ya Kak ya kita ngobrolnya. Boleh, kita ngobrolnya santai ya. Oke, let's go. Salah satu highlight dari jernih kamu adalah terkenal sebagai SPG, ex-SPG, chicken nugget gitu. Boleh gak sih diceritain dikit? Boleh banget. Jadi, aku tuh sebenarnya waktu mulai jadi tuang punggung keluarga tuh usia 15-16 tahun. Terus itu kan masih SMA ya. Jadi, seperti yang aku juga mau klarifikasi gitu ya ke teman-teman bahwa di umur segitu kenapa aku akhirnya jadi mantan, jadi SPG, chicken nugget. Karena itu adalah pekerjaan yang aku pikirkan kira-kira bisa aku lakukan dalam kapasitas aku sebagai anak SMA. Oke. Tapi, sebenarnya sebelum di SPG, chicken nugget. SPG, chicken nugget itu kan di Pekaraya Jakarta ya. Itu kan setahun sekali. Cuma satu bulan dalam satu tahun gitu. Dan aku memang selama SMA di situ tuh kelas 10, 11, 12. Tapi, selain itu sebenarnya aku tuh core-nya guru les. Jadi, itu ngajar les. Karena di usia segitu lagi-lagi aku pikir kayak waktu itu bisa dapat uang dengan cara apa aja ya. Pertama, oke aku mungkin bisa ngajar les. Tapi kan kalau dulu tuh belum ada platform yang kayak sekarang nih bisa menghubungkan guru sama murid secara online. Jadi, mereka bisa cari siapa yang buka jasa les gitu. Kalau dulu kan belum ada ya. Jadi, aku cuma kasih tau ke teman-temanku kalau punya adik, aku bisa ya ngajarin gitu. Dan itu tuh fee-nya juga aku gak tentuin. Karena ya waktu itu aku belum punya pengalaman gitu. Jadi, aku akan bilang berapa aja. Tapi kalau misalnya nanti cocok, kasih tau ke orang-orang yang lain gitu. Sebenarnya jadi aku guru les tuh pertama-tama. Terus abis itu aku cari-cari kerjaan lagi. Oh apa ya, oh mungkin SPG. Karena SPG itu kan dulu saat itu aku berpikirnya. Aku cuma perlu keramahan gitu. Kelancaran bicara sama ya persistensi aja gitu kan. Kalaupun itu kata orang kayak, kok mau SPG-an kan panas ya. Karena saat itu gak kepikiran gitu kan. Karena ya itu bener-bener cara yang aku bisa lakuin untuk cari uang menuhi kebutuhan keluarga aku gitu. Terus sebenarnya gak cuma chicken nugget. Jadi chicken nugget itu kan di PRJ. Kalau misalnya event-event lain yang kayak di stasiun-stasiun itu kadang aku juga okein aja. Kalau misalnya mereka mempersyaratkannya tuh gak ada ketentuan tinggi badan. Karena kayak kamu lihat sekarang aku rendek kan, 153 aku tuh gitu. Nah kalau dulu SPG ada juga yang kayak harus 160, harus 165. Nah itu aku gak bisa. Tapi kan kalau misalnya chicken nugget itu tuh gak perlu kayak gitu. Terus SPG minuman, SPG buku itu tuh gak perlu tinggi badan. Jadi aku kayak selama gak perlu mempersyaratkan tinggi badan yang aku gak bisa penuhi, aku akan apply gitu. Terus aku juga jadi jurnalis majalah yayasan. Jadi bukan sekolah. Kalau sekolah itu kan yang ngurus anak-anaknya biasanya tim redaksinya. Kalau majalah yayasan itu sebetulnya guru-guru gitu. Tapi aku tahu nih kalau misalnya aku bisa kerja di majalah yayasan itu mungkin akan ada penghasilan yang lumayan gitu kan. Waktu itu aku ingat 100 ribu per artikel. Jadi waktu walaupun mereka gak buka rekrutmen untuk siswa, gak pernah buka rekrutmen untuk siswa. Aku bilang bahwa aku tuh perlu, aku perlu kerja gitu. Dan aku bisa nulis, aku pengen kerja di majalah yayasan ini terus aku lampirin biodata. Jadi kalau sekarang kan kita kalau mau ngelamar CV sama motivation letter ya. Kalau aku tuh jadinya kayak yaudah nih, fine attached. Kayak terlampirin adalah biodata aku gitu. Jadi saat itu tuh aku bener-bener ngerjain apapun yang menurut aku bisa menghasilkan uang gitu. Tapi kalau misalnya ditanya kenapa aku pengen banget menghasilkan uang ya. Karena paham-paham aku tuh tingkat pendidikannya rendah. Kalau kamu lihat aku di penabur, itu tuh karena aku mendapat keringanan. Jadi di penabur itu dari SMP sampai SMA, aku datang sekolahnya aku bilang bahwa sama papaku. Kita bilang kita bisa tes, tapi kita gak mampu bayar. Jadi kita minta tolong ke keringanan. Dan waktu itu aku sama adik aku akhirnya dapat sih keringanan itu. Itu kenapa aku sangat bersyukur banget aku bisa lulus dari SMA. Yang kalau kelihatan dari luar kayak wah ini masuk sini tuh pasti mahal gitu. Tapi ya memang berdarah-darah sih. Walaupun udah dapat keringanan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Modal ke sekolahnya itu kan pakai naik kendaraan umum gitu kan. Atau diantar papaku naik motor. Jadi kan dibensin segala macam itu kan butuh uang. Dan itu butuh uangnya gimana cara cukupinnya. Jadi guru les, jadi SPG gitu-gitu. Gitu sebetulnya. Kalau dilihat-lihat multitalenta sekali ya. Jadi jurnalis iya. Jadi guru les iya. Jadi SPG iya. Itu karena keadaan. Keadaan sih. Tapi memang kalau aku lihat lagi itu bikin aku sekarang jadi beneran suka ngomong. Atau suka nulis gitu. Keliatan sih. Betul, betul. Jadi kayak itu menurut aku sesuatu yang kayak ada hikmahnya lah gitu. Walaupun dulu awalnya karena keadaan. Tapi lama-lama aku pikir itu kalau nggak terjadi ke aku. Mungkin aku nggak bisa jadi aku yang sekarang. Jadi everything happens for a reason. A reason. Quote of the day. Tapi dari hobi-hobi kamu nih yang dari dulu gitu ya. Nulis, terus ngobrol, public speaking kayak gitu. Yang sampai sekarang masih kamu geluti itu yang mana Kak? Public speaking, nulis semuanya masih aku geluti sih. Jadi murid-muridku, aku sampai sekarang masih ngajar. Aku ngajar debat itu rutin. Jadi kayak emang aku kurangnya ngajar debat. Itu ngeliatih murid-muridku untuk belajar debat, public speaking, writing. Itu aku sangat enjoy sih. Makanya mungkin Stanford-nya milih jurusan yang spesifik ini gitu ya guys. Nanti kita akan ngobrol lagi tentang Stanford-nya. Sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan. Oke, kita back to yang tadi ya. Masalah orang tua kesulitan finansial secara finansial dari SMP sampai SMA kamu. Dari kecil sih ya. Dari kecil bahkan guys. Mungkin to some extent aku dan orang-orang di penonton Alert TV ini juga bisa relate gitu ya. Dimana orang tua itu tidak terlalu berkelimpahan. Tapi sangat mengusahakan pendidikan anak-anaknya buat masa depan yang lebih bagus gitu ya. Nah, dari sisi kamu nih Kak sebagai anak gitu ya. Kamu kan sekolah di sekolah bergengsi. Betul, betul. Maka satu penabur siapa yang gak tau gitu. Kamu punya banyak teman, circle of friends-nya banyak gitu kan. Kamu pernah gak sih merasakan gengsi gitu? Kayak gue harus kerja nih. Pernah, pernah. Jadi menurut aku, aku akan bohong gitu ya. Kalau aku bilang bahwa, hmm, aku gak pernah ngerasa malu dengan kondisi keluarga aku. Atau aku gak pernah minder. Atau aku gak pernah menutup-nutupi gitu. Jadi dulu waktu aku SMP, SMA itu ya usia lagi labil-labilanya ya kita ya. Kalau ada teman undang ulang tahun, aku gak pernah bisa datang dengan baju bagus gitu. Karena kan aku tuh gak pernah beli baju baru. Jadi dari 2017 baru aku mulai bisa beli baju, baru gitu. Sebelum-sebelumnya tuh ya dari sumbangan, dari donasi. Dan kadang-kadang itu kan ukurannya pasti yang kayak orang kasih gitu kan. Ukurannya beda dengan ukuran aku. Terus mungkin usianya juga jauh lebih tua dari aku. Aku jadi modelnya sangat tua gitu. Dari hal-hal yang sekecil itu, kelihatan bahwa aku tuh sebenernya ada dalam kesulitan gitu. Dan temen-temenku pasti menyadari itu. Walaupun mereka gak pernah menyinggung secara langsung ya. Tapi kadang aku juga lutup-lutupin. Kayak kalau misalnya orang lain udah pada nyebar undangan ulang tahun gitu. Waktu itu, waktu Sweet 17 tuh aku diem-diem aja. Jadi aku gak mau bilang kalau aku ulang tahun. Karena aku takut kayak nanti ditanya-tanya, mana kok gak undang-undang atau apa gitu. Terus, kalau temen-temen aku cerita, abis lah kayak liburan di mana-mana gitu. Aku bilangnya kayak, iya nanti aku juga mau liburan. Jadi ada lah fase-fase yang aku nutup-nutupin. Karena aku melihat gimana orangtuaku itu diperlakukan ketika mereka dalam kesulitan ekonomi sama keluarganya. Jadi papaku tuh kalau diundang ke satu tempat, misalnya ada kumpul-kumpul keluarga, jarang banget nyong-ngobrol yang kayak gitu-gitu. Atau disuruh tunggu di luar yang kayak berasa banget gitu. Jadi melihat apa yang dilakukan orang lain kepada orangtuaku, aku jadi takut aku akan diperlakukan secara sama pada awalnya ya. Jadi kedewasan itu menurut aku memang gak langsung muncul. Dan acceptance-nya itu gak langsung saat usia 15 tahun itu ketika aku kerja, aku langsung kayak, oke aku secara heroik mau gitu. Pasti akan ada struggle-nya, akan ada di mana kita nutup-nutupin keadaan. Tapi yang aku mau bilang ke teman-teman adalah, if I could rewind my past gitu ya, aku mungkin gak mau melakukan itu sih. Karena pada akhirnya orang-orang yang peduli dan sayang sama aku tuh gak peduli juga status sosial aku apa gitu. Amu punya pertanyaan nih, setuju atau enggak seorang Irawati Putri terhadap statement, pendidikan adalah investasi? Menurut aku itu bisa banyak diinterpretasikan ya, tapi yang paling pasti adalah pendidikan itu ketika kita jalani dengan baik, itu hasilnya juga pasti akan baik gitu. Tapi kita gak bisa melihat itu sebagai kayak cara untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Satu-satunya cara untuk mendapatkan pekerjaan, atau kalau misalnya kita tidak menempuh pendidikan artinya buntu sudah jalan kita gitu. Aku juga gak pengen orang-orang punya kesalahan persepsi seperti itu, atau jangan sampai juga orang berpikir kayak, karena aku udah sekolah aku harusnya langsung dapet pekerjaan gitu. Karena kan a lot of things gitu ya, dengan kita mengembangkan diri di luar sekolah, abis itu meneruskan pendidikan kita setelah wajib belajar, itu juga memperbesar chance kita untuk diterima kerja gitu. Dan a lot more about education gitu. Itu sih yang harus aku clear kan ya. Jangan sampai orang berpikir bahwa ya bersekolah untuk mendapatkan pekerjaan aja, jadi gak menghargai prosesnya. Jangan sampai juga orang berpikir bahwa, kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin sedang terputus, pendidikannya, terus mereka putus asa, karena mereka pikir udah gak ada harapan lagi. Karena selalu akan ada yang bisa kita lakuin sih. Selalu ada yang bisa kita lakuin guys. Ini setiap pertanyaan ada quotes of the day-nya pokoknya dari Kak Irawati Putri gitu ya. Aku punya pertanyaan lagi nih Kak, sebelum kita closing statement ya. Nah, kita ini pasti pretty sure lah, kalau Kak Irawati sudah melewati banyak hal untuk mencapai where you are now gitu. And plus, now that you're getting accepted into Stanford, what's next for you? Hmm, oke. What's next ini sebenarnya banyak listnya ya. Jadi yang pertama mungkin aku harap bisa belajar dengan maksimal di Stanford. Jadi selama aku belajar pun, aku juga pengen bagiin pengalaman aku sebagai mahasiswi Stanford gitu ya. Pengennya orang-orang merasa mimpi menjadi mahasiswi terbaik di dunia itu tuh lebih dekat. Karena menurut aku sekarang nih, ketika kisah aku viral sebenarnya ada ironinya gitu. Kelihatannya kayak tail, kayak dongeng, kayak banyak orang yang gak percaya. Karena itu jarang terjadi gitu kan. Orang-orang pikir untuk bisa dapat universitas terbaik di dunia itu, ya kamu harus punya bekal sesuatu dulu lah. Punya orang tua yang mampu atau punya pendidikan yang sejak awal harus sangat bergengsi gitu. Yang mana aku akui aku memang memiliki beberapa di antara itu. Aku beruntung misalnya aku bisa sekolah di sekolah suasana yang terbaik. Tapi kan tuh ada caranya untuk kita bisa sampai di titik itu gitu. Jadi aku pengen membagikan pengalaman aku nanti selama di Stanford. Supaya orang-orang merasa lebih dekat sama apa yang mereka impikan. Jadi lebih berani mimpi. Karena dulu aku rasa aku tuh lebih takut mimpinya gitu. Aku bisa ada di posisiku sekarang-sekarang. Ini karena ada keberuntungan juga dan lama-lama aku jadi nyadar bahwa gak ada salahnya mimpi lebih besar lagi gitu kan. Tapi aku pengen orang-orang yang lihat kisah aku bisa lebih berani dari mereka sekarang gitu. Tanpa harus menjemput keberuntungan-keberuntungan yang harus nyamperin mereka gitu ya. Terus yang kedua ketika aku selesai dari Stanford, aku harap aku bisa contribute ke sistem pendidikan Indonesia. Jadi lebih ke kurikulumnya, kebijakannya, secara makro. Gimana caranya pendidikan Indonesia ini bisa menyentuh semua generasi termasuk yang ada di wilayah yang terluar dan tertinggal gitu. Jadi setiap inovasi di bidang pendidikan itu gak boleh meninggalkan siapapun yang terutama harusnya dibantu lewat pendidikan. Kakak ini kan sosok yang sangat menginspirasi gitu ya. Pasti sosok menginspirasi itu punya role model dulu sebelumnya. Iya dong kita terinspirasi dari siapa gitu. Gak harus yang artis-artis gitu ya. Iya betul. Nah ini yang aku bawa juga sebenarnya ke Stanford kemarin. Mereka tanya diversity statement gitu ya. Jadi diversity statement itu isinya adalah tulisanku mengenai apa sih value yang aku bawa yang membedakan aku dari applicants lain. Terus aku bilang bahwa value yang aku bisa bawa adalah I learn from everyone. Jadi aku gak punya particular role model. Aku percaya aku bisa belajar dari siapapun. Misalnya kayak dari mas kameramen gitu. Aku belajar tentang kayak gak apa-apa kita retake kalau misalnya kita bikin kesalahan. Kayak belajar dari kamu kayak oh pedi aja ya kayak gitu. Jadi aku percaya aku selalu bisa belajar dari siapapun. Jadi yang aku tulis di Stanford itu saat itu adalah aku bisa belajar dari murid-muridku. Yang bahkan ada yang dari TK sampai SD sampai SMA kuliah. Itu walaupun mereka jauh lebih muda dari aku misalnya. Tapi ya gak apa-apa aku bisa belajar dari mereka. Dari senior-seniorku di kantor aku bisa belajar gimana caranya etika kerja. Etos kerja yang baik seperti apa. Terus aku bisa belajar dari stakeholders aku di Kementerian Pendidikan gitu misalnya. Gimana caranya memang seperti apa sih birokrasi. Gimana kehati-hatian dalam suatu pengambilan kebijakan dan lain sebagainya. Saatnya kita closing statement. Dari Kak Irawati Putri. Closing statementnya buat penonton Nala TV aja nih ya. Oke mungkin yang aku mau bilang adalah. Kalau orang-orang lihat sekarang aku seperti apa. Dapet kampus yang aku inginkan. Itu adalah sebuah hasil yang sebenarnya juga awal dari proses yang baru lagi. Jadi yang aku mau pesan ke teman-teman adalah. Jangan pernah ngelihat sesuatu itu dari hasilnya. Karena bisa jadi hasil itu juga awal dari proses. Atau kalian harusnya lebih menghargai lagi gimana caranya. Orang ini berjuang untuk mendapatkan hal tersebut gitu. Jadi yang bisa kalian lakukan secara positif adalah. Menjadikan itu sebagai motivasi. Jadi untuk mengingatkan kalian lagi bahwa pada satu titik akhirnya kita harus berhenti nyalahin keadaan. Terima kasih banyak Kak Irawati Putri. Thank you ya udah jauh-jauh. Jadi gitu teman-teman Nalar TV. Oke. Kak Irawati Putri. Terima kasih telah menonton!